Kapan waktu terbaik untuk kita membeli sebuah koin? Hai semua, balik lagi di Andri Christian Channel dan di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian tentang topik yang sangat menarik dan tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para pemula yang baru mau terjun ataupun baru saja mau membeli sebuah koin di pasar kripto Oke, jadi topik kita kali ini adalah Kapan waktu terbaik kita dalam masuk ke pasar kripto ataupun kapan waktu terbaik kita untuk membeli sebuah koin? Jadi teman-teman mohon disadari dulu kalau di video kali ini aku berbicara dari sudut pandang seorang trader yang masih pemula ya So, buat kamu yang penasaran jangan lupa untuk like dan juga subscribe dulu loncengnya juga bisa kalian aktifkan supaya kalian tidak ketinggalan untuk konten-konten terbaru aku Oke, kapan waktu terbaik untuk membeli koin? Nah, jawabannya bisa sangat bervariasi yang paling sering kita dengar adalah beli koin saat turun, beli koin saat lagi murah beli koin saat lagi diskon Jawaban tersebut sangatlah rancu dan bisa sangat subjektif Tidak semua orang punya pemikiran yang sama dan juga punya perspektif yang sama mengenai pernyataan tersebut Tapi di video kali ini kita akan sama-sama bahas nih harga yang diskon harga yang murah untuk sebuah koin itu seperti apa Oke, kapan sebuah koin itu bisa dikatakan murah? Jadi di pasar kripto itu ada dua karakter penting yang pertama adalah investor, yang kedua adalah trader Nah, kebanyakan orang itu adalah berada di karakter trader atau seorang pedagang Oke, kalau kalian masih belum tahu apa perbedaan tentang investor dan juga trader itu gampangnya gini Kalau seorang investor dia akan melihat sebuah koin itu dari fundamentalnya dari sesuatu yang mendasar dari sebuah koin misalkan dari projeknya, dari teknologi apa yang dia adopsi bagaimana labilitasnya, market capsnya terus siapa-siapa saja yang mendirikan koin tersebut dan lain sebagainya Intinya seorang investor akan melihat dari kedalaman tersebut Kita nggak akan pakai contoh koin kita akan pakai contoh sebuah susu jadi misalkan merek susu ini jadi teman-teman kalau melihat susu dari sisi fundamentalnya teman-teman akan melihat bagaimana susu itu diproduksi terus sapinya seperti apa, pabriknya seperti apa kandungan gisi yang terdaftar di susu itu, di komposisinya itu seperti apa lalu packagingnya seperti apa, kualitas dari susunya seperti apa sudah punya sertifikat atau belum intinya kalau seorang investor dia akan melihat sesuatu dari fundamental seperti itu barulah nanti dikalkulasi, dicari harga wajar dari sebuah susu tersebut contohnya biaya produksi sebuah susu itu adalah Rp4.000 kemudian akan ditambahkan lagi untuk biaya iklamnya berapa kemudian berapa profit yang diinginkan sebuah perusahaan dan juga seorang pedagang kemudian akan dicari untuk harga wajarnya contohnya dapatlah Rp8.000 nah kalau harganya Rp8.000 maka seorang investor akan berusaha untuk membeli di harga diskon kalau dapat ataupun di harga wajarnya Rp8.000 tadi dia nggak akan mau beli kalau ditawari Rp10.000 misalkan nah teman-teman tahu kan kalau susu ini pernah naik harganya berkali-kali lipat di masa pandemi ini nah kalau seorang investor dia akan melihat aduh nggak worth it banget kita beli sesuatu dengan harga yang mahal untuk misalkan kandungan protein yang cuma 8% atau karbohidratnya berapa seorang investor itu sangat detail banget melihat harga dia nggak akan mau bayar lebih untuk sesuatu yang sebenarnya memiliki value yang di bawah harga normalnya nah beda sudut pandang nih dari seorang trader kalau trader melihatnya dari volume perdagangannya jadi trader akan melihat coin itu dari ramai tidaknya sebuah coin itu diperdagangkan penawaran dan juga permintaannya bagaimana apakah lancar permintaannya mandak trader nggak suka sama hal-hal seperti itu makanya teman-teman kalau mau trading itu cari coin yang punya volume yang ramai diperdagangkan jangan cari coin yang nggak liquid atau untuk dijual aja susah nah kalau begitu kan pastinya bikin trader itu nggak nyaman dengan coin-coin yang seperti itu nah sama hal kalau kita pakai contoh susu tadi ya jadi kalau seorang trader dia tidak melihat apakah susu ini fundamentannya seperti apa di mana pabriknya terus bagaimana cara pembuatannya komposisinya seperti apa trader nggak peduli tentang itu trader hanya peduli apakah susu ini diminati di pasaran apakah yang meminat dengan susu itu banyak apakah permintaannya banyak dan dia akan berpikir untuk melakukan kalkulasi berapa kira-kira profit yang bisa dia dapatkan ketika dia menjual susu tersebut oke jadi tadi itu adalah gambaran bagaimana seorang investor dan juga trader melihat harga lalu kita kembali lagi sama pertanyaan awal bagaimana kita melihat harga itu sudah murah dari sudut pandang trader jadi ada beberapa cara untuk seorang trader bisa melihat apakah sebuah harga dari sebuah coin itu lagi murah yang paling basic adalah mengetahui support dan resistennya yang namanya harga support itu adalah harga yang murah dalam periode tertentu dan harga resisten itu adalah target jualnya di mana harga tersebut sudah mahal dalam periode tertentu nah teman-teman harus digarisbawahi dalam periode tertentu ini artinya tidak selamanya jadi ada dalam beberapa fase harga itu bisa mahal ada beberapa fase juga harga itu sudah murah contohnya misalkan sebuah coin itu di harga 2000 itu sudah murah di tahun 2020 tapi di tahun 2021 ternyata coin tersebut dikatakan murah ketika dia berada di harga 4000 beda time frame beda juga arti murah dan mahalnya teman-teman harus pahami ini dulu cara yang paling basic itu tadi sudah yaitu support dan resisten kalau teman-teman masih bingung mau belajar support dan resisten bisa cek video aku yang ini ini ada di kolom deskripsi nah untuk cara kedua kita bisa memanfaatkan indikator jadi secara umum indikator itu bisa dibagi jadi dua sifat yang pertama adalah leading dan juga lagging leading indicator adalah sebuah indikator atau tools yang memberikan kita sinyal sebelum terjadi kejadian jadi leading berasal dari kata lead atau memimpin yang bisa diartikan juga berada di depan jadi indikator ini adalah indikator yang memberikan sinyal dulu baru kejadian misalkan dalam trading indikator ini akan memberikan sinyal untuk membeli terlebih dahulu padahal pergerakannya belum akan naik sama juga ketika waktunya kita melakukan sell jadi indikator ini akan memberikan sinyal dulu untuk kita melakukan penjualan padahal harganya belum mentok atau belum akan turun jadi indikator ini biasanya lebih cocok untuk para scalper atau orang yang trading dalam jangka waktu yang pendek atau bisa digunakan juga untuk seorang day trader indikator ini sebenarnya mirip seperti informasi yang ada di BMKG jadi alat-alat yang ada di sana itu biasanya memprediksi sebuah gempa jadi kan gempanya belum terjadi nih tapi sudah diprediksi lebih dulu jadi kemungkinannya adalah mungkin terjadi mungkin juga enggak nah ini mirip sekali seperti leading indicator tadi jadi dikasih sinyal dulu untuk beli atau untuk dijual baru terjadi kejadian dan kejadian dari indikator ini tentunya adalah kita dapat sinyal lebih awal kita mungkin dapat profit yang lebih besar kalau kita menggunakan indikator ini tapi kejelekannya atau kekurangannya itu adalah sinyalnya biasanya kecepatan atau sinyalnya bisa jadi kurang akurat sinyal dulu baru kejadian artinya kan kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di masa depan hanya kita bisa prediksi saja di awal contoh dari indikator ini menurut aku adalah Bollinger Band dan juga Stochastic jadi kedua indikator ini memberikan sinyal di awal sebelum terjadi kejadian pembalikan arahnya jadi teman-teman kalau kalian sudah melihat video aku yang ini tentang scalping tutorial scalping untuk para pemula itu pasti kalian sudah tidak asing dengan topik pembahasan tentang Bollinger Band dan juga Stochastic jadi memang untuk kalian yang trading dalam jangka waktu yang pendek itu lebih disarankan menggunakan leading indikator karena ini tentunya bisa meningkatkan potensi kalian dalam profit meskipun akurasinya mungkin kurang akurat tapi ini lebih baik daripada kalian tebak-tebak buah manggis nggak tahu arah juga, nggak tahu kapan masuk, kapan take profit ujung-ujungnya kalian nyangkut oke indikator yang kedua adalah lagging indikator jadi lagging indikator ini adalah kebalikan dari leading indikator ya jadi lagging atau lag kalau teman-teman misalkan main game itu terjadi lag tuh di HPnya itu kan kayak ketinggalan momen jadi lagging indikator ini adalah indikator yang terjadi setelah pembalikan arah terjadi setelah harganya naik baru indikator ini memberikan sinyal indikator ini memberikan sinyal yang agak terlambat buat kalian jadi kalau misalkan kalian scalping menggunakan indikator ini ya pasti kalian sudah ketinggalan kereta duluan tapi meskipun begitu indikator ini punya daya akurasi yang lebih kuat daripada leading indikator tadi indikator ini biasanya digunakan kalau kalian melakukan swing trading kalian misalkan trading hari ini terus kalian akan jual seminggu kemudian atau sebulan kemudian jadi kalau kalian menggunakan metode yang seperti itu kalian lebih baik menggunakan lagging indikator ini karena profit yang kalian dapatkan itu bisa lebih pasti meskipun terlambat itu kalian juga tetap bisa profit dan juga ketika fasenya akan terjadi berbalik arah kalian juga mungkin akan terlambat untuk keluar karena indikator ini juga memberikan sinyal yang terlambat untuk kita sell kalau pakai indikator ini kemungkinan kita nggak bisa take profit tepat di pucuk mungkin akan dibuat turun sedikit baru kita bisa keluar dari market karena sudah ada indikasi kalau market akan bearish atau berbalik arah dari naik ke turun jadi contoh dari indikator ini bisa dibilang moving average dan juga MACD atau MACD leading dan juga lagging indikator ini sama-sama berguna bagi kalian yang mau trading kalian juga tetap bisa mengkombinasikan keduanya ini butuh praktek lebih lanjut, butuh pengalaman lebih lanjut supaya kalian bisa mengkombinasikan kedua indikator ini bisa cek video ini juga untuk belajar lebih lanjut tentang moving average ya indikator yang nggak kalah pentingnya adalah volume teman-teman yang belum tahu kalau harga perdagangan di kripto ataupun di saham, di forex itu dibentuk dari volume nah dengan bantuan volume ini kita bisa tahu nih kapan waktu terbaik kita untuk masuk ke pasar ada sebuah quote menarik dari Warren Buffett nah Warren Buffett itu mau bilang kayak gini takutlah ketika orang lain itu serakah dan serakah lah ketika orang lain itu takut ini sebenarnya adalah mindset dari seorang investor jadi nggak apa-apa lah kita belajar dan kita bisa adopsi atau kita petik untuk kita praktekkan juga takutlah ketika orang lain itu serakah jadi teman-teman maksudnya adalah takutlah untuk membeli sebuah coin ketika harganya sudah terlampau tinggi dalam periode tertentu setelah market atau pelaku pasar itu serakah itu kan biasanya harga coin itu naiknya tinggi ya gila-gilaan nah setelah situasi reda volume mulai turun semuanya mulai tenang barulah terjadi koreksi jadi kalian bisa manfaatkan posisi koreksi tersebut untuk masuk ke market kalau trendnya masih naik ini juga bisa jadi sinyal buat kalian kalau kalian sudah pegang coinnya kalian bisa mulai jualan kenapa jualan? kan harganya sudah tinggi tuh volumenya sudah banyak dan seorang trader pengennya jual di harga paling tinggi kan nah ketika volume tiba-tiba masuk dengan banyak itu adalah kesempatan kita untuk menjual sebenarnya jangan kebalik ketika situasi mungkin pergerakan itu naik tinggi kalian jangan fomo jangan takut ketinggalan tapi biarkanlah situasi lebih tenang dulu volume sudah mulai turun dulu baru kalian bisa analisa lebih lanjut apakah ini pergerakannya akan naik kalau naik yes kalian bisa beli dan kalian bisa jual ketika situasi fomo seperti tadi ketika orang-orang pada serakah untuk membeli serakah untuk masuk membeli sebuah coin di harga tertentu itu kalian bisa jual di pucuknya kalau kalian dapat kemudian serakah lah ketika orang lain pada takut ini harus dilakukan ketika kalian sudah mempelajari atau kalian sudah tahu mana coin yang punya project bagus jadi prinsip yang kedua ini kalian gak bisa terapkan di coin-coin yang fundamentalnya jelek ya atau coin-coin yang aneh yang gak jelas dibuatnya untuk apa ataupun coin-coin yang sudah teridentifikasi scam misalkan ketika kalian sudah pelajari untuk pergerakan sebuah coin kalian pelajari fundamental coin projectnya seperti apa dan kalian tahu kalau itu coin bagus tapi di pasaran harganya justru turun karena orang pada panik jualan ada FUD, ada berita buruk disanalah sebenarnya kesempatan kalian untuk membeli jadi ketika orang lain pada ketakutan kalian harus berpikir untuk melihat apakah ini harganya sudah wajar apakah ini sudah termasuk diskon kalau iya kalian bisa beli disana ini adalah cara terbaik untuk kalian memanfaatkan indikator volume ini jadi takutlah ketika orang lain serakah dan serakahlah ketika orang lain takut kalau di market crypto kalian bisa gunakan untuk klik aja website yang ada disini jadi ini adalah fear and greed index jadi teman-teman bisa tahu apakah kondisi market lagi ketakutan atau lagi serakah terhadap pergerakan dari bitcoin jadi dengan indikator ini bisa membantu kita memberikan sedikit gambaran secara umum apakah ini sudah fear nih kalau kondisinya sudah fear itu berarti orang-orang di market pada pesimis sama bitcoin sehingga kita bisa mulai adopsi atau mulai cicil kalau kondisinya lagi greed atau lagi serakah teman-teman sudah bisa mulai jualan karena biasanya ketika kondisi lagi di puncak-puncaknya itu market biasanya gak punya pilihan selain turun sama seperti mendaki gunung jadi ketika sudah kita berada di puncak maka kita gak punya pilihan lain selain turun sekian aja video kali ini semoga membantu buat kalian yang masih pemula semoga kalian bisa profit di pasar kalau kalian suka konten ini jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe oh iya kami juga punya grup diskusi di telegram silahkan join dengan klik link yang ada di kolom deskripsi akhir kata saya Andri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati